Halo semua, kembali lagi dengan gue Kapten Leong Dan hari ini gue bakal ngelakuin Draft Analisis Dari tim NXL Yang ini ngebuat Bigetron Player Kill Bigetron PK itu Wah, ancur banget, parah banget kemarin Seperti apa? Kita lihat sebetar lagi Oke guys, ini gue dari awal banget ya Nah, dari awal ini Yang dapet first ban Ya kan, yang dapet first ban Itu tim NXL Otomatis yang dapet first pick juga tim NXL Tim NXL 2 kalan ngepik 1 hero Ya kan? Nah, dan yang di ban Itu Helcurt dan Angela Yang di ban adalah Helcurt dan Angela Oke, berarti planningnya tim NXL disini Harusnya dia bakal pake Assassin Oke, harusnya bakal pake Assassin Nah, Assassin yang dipilih Kemungkinan besar adalah Lancelot Tapi, harusnya Bigetron Player Kill Itu sudah diprediksi Tadi Volva disitu sempat ngomong Kalau yang di ban Seharusnya adalah Fanny dan Lancelot Seharusnya Fanny dan Lancelot Tapi ternyata Yang di ban adalah Saber Otomatis Kalau menurut gue Ini yang menarik adalah yang awal-awal ini Yang awal-awal G Itu ngambil Kagura Oke, yang awal-awal G ngambil Kagura Nah, dengan G ngambil Kagura Otomatis Lancelot kan lepas Artinya Bigetron Player Kill Itu pasti ngambilnya Lancelot Oke, nah ini menurut gue disini hebat ya Disini hebatnya seorang drafter Nah, disini Bigetron Player Kill Ngambil Lancelot Oke, nah Dia itu ngambil Lancelot Dan abis ngambil Lancelot Dia ambil Johnson Ini dua hero yang menurut gue ya Autopic itu wajar banget kan Kalau menurut gue Ini sesuatu yang kayak dipancing Lancelot itu dipancing Buat ngambil Lancelot Karena apa? Hero Lancelot memang bagus Dan itu assassin yang parah banget Ya kan? Susah ditangkep Susah dikill juga Tapi apa yang terjadi Adalah dia ngambil Hylos Oke, itu tank yang normal Mungkin untuk nge-counter Johnson juga Hylos dan Johnson sama-sama keras gitu kan Dan itu bisa nge-cover lane banget Nah, yang diambil di Watt itu Ngambil bukan Zhaoyun Dia pasti udah kepikiran buat Zhaoyun Tapi mungkin karena Zhaoyun ini Karena kan memang buat nge-counter Lancelot ya Buat nge-counter Lancelot pake Zhaoyun Tapi apa yang dilakukan adalah Dia ngambil Alpha Alpha Oke, Alpha berarti kan Dia tipe hero fighter Yang memang kalau menurut gue Alpha bisa ngelawan Hampir semuanya Mungkin kecuali lapu-lapu gitu ya Yang imbang sih saja Kalau misalnya Alpha lawan assassin Seharusnya Seharusnya mau lawan Hayabusa Kayak mau lawan Lancelot Itu harusnya masih menang Alpha Kurang lebih seperti itu Bukan menang sih Tapi tepatnya susah aja di-kill gitu ya Nah, kalau misalnya disini Kalian lihat juga ya Ini yang hebat adalah Yang kalau menurut gue agak aneh adalah BTR ini, Bigetron Mereka malah ngambil Hayabusa Itu yang menurut gue agak aneh Hayabusa Oke, jadi ini adalah Indian seperti Oke, jadi Indian seperti ini draftingnya Tim Bigetron itu ngambil 2 assassin dan 1 mm Itu sebetulnya cukup wajar Tidak ada tanpa match gitu Tidak apa-apa Tapi masalahnya adalah Dengan drafting seperti ini Mereka tuh tidak bisa fight Oke Nah, dengan drafting seperti ini guys Kalau menurut gue Ini BTR sama sekali tidak bisa fight Bigetron itu tidak bisa fight sama sekali Kita langsung lihat aja Memang kondisinya Kalau misalnya disini Ini kondisinya memang Semua farming Oke Semua farming Kalian lihat disini Farmingnya diimbangin banget sama NXL Dan Sampai menit ke Sekitar menit kedua lah ya Bisa dibilang Sampai menit kedua disini Kalian lihat kondisinya menit kedua Masih kosong-kosong Oke Menit kedua nih guys Menit kedua Masih kosong-kosong kondisinya Dengan goldnya Kalian lihat goldnya sama persis Oke Emang punya assassin Dan seperti yang Volva bilang juga Sempat ngomong di game ini Kalau misalnya adu perang Ya Adu perang itu Pasti menang Late game-nya Menang Bigetron Itu udah pasti di late game Tapi untuk early-nya Nah ini yang kalau menurut gue Hebatnya team NXL Kita bakalan sedikit Lanjutin gitu ya Kita bakalan adain suaranya Untuk coffee guy kabur Dari harassment Team NXL Lo lihat dibalikin sekarang Udah dilempar di stun Dilempar di stun Ini gila sih Ini gila Kalau gue ngelihat Bigetron player kill Mereka kayak Bingung mau maju Atau enggak Bingung Sama NXLnya juga gitu Maju mundur Maju mundur Iya padahal Nggak terjadi apa-apa Wah ini bener sih Farming semua Farming all the way Wah Gimana nih menurut lo Match 10 petani gimana menurut lo Aduh ini kayaknya jadi late game deh Udah dicolak-colak nih Sama bigetron Tapi ayolah sudah bersiap Lu lihat Jalan surga dibuka Udah ada stun belum Masih coba diharus dong Sementara Dapatkan belum Masih didapatkan oleh tim Zilong NXL Yes bener banget Lihat tahu Wipurnya telat dan persebelat Untuk seorang Zilong Udah masuk baju Kavi guys Bye 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 Kalo kita lihat disana Tim NXL Bener-bener bagus banget Bagus banget Oke guys Jadi ini kesalahan pertama Yang dilakukan oleh tim bigetron Ini udah jelas banget kesalahannya Gue bakalan cuma highlight Beberapa hal disini ya Dari sini kita mulai jalanin So disini guys Oke di turtle Nah kalo kalian lihat disini Turtle Positioningnya Balmon itu Nggak banget Positioningnya Sebetulnya udah cocok untuk Ngeluarin ultimate Balmon memang udah Cocok ngeluarin ultimate Nah kalo kalian lihat disini Boom liat Balmonnya udah jalan ke depan Tapi kalo menurut gue Gue gak tau Mungkin komunikasinya Atau gimana Atau mungkin Brush damage yang di turtle itu Terlalu cepat Kalo kita lihat disini Ini masih kayak 1 bar lebih Dan Balmon sudah nunggu di atas Ini mungkin agak sedikit keutupan Tapi Balmonnya udah nunggu di atas Dan udah siap jalan ke bawah Nah Waktu Balmonnya mau jalan ke bawah Ini langsung Kalian lihat tuh Balmonnya udah standby Standby Oke Balmon udah standby Udah bakalan dimajuin lagi Sedikit Nah Ini turtle nya Kalo menurut gue Terlalu cepat mungkin Balmon dari sini bisa kok Nyampe harusnya tinggal jalan sedikit lagi Dia udah bisa nyampe gitu ya Pake ultimate nya Dan harusnya turtle bisa mati Nah Ini kalian lihat guys Ini kalo menurut gue Komunikasinya agak sedikit kurang Jadi Lancelot itu Ngeskill Oke Ngeskill ke turtle Yang which is Dimagenya gede banget gitu kan Ngeskill 1 ke turtle Nah Zilong nya Yang pake Passive nya Oke Passive nya dipake Zilong nya Dan ini juga kalo kalian lihat Si Ji yang pake Kagura Itu ngelempar payungnya Jadi turtle nya itu Low banget Boom Turtle nya udah low banget Dan Ya akhirnya satu hit lagi Wet yang dapet Atau Zilong yang dapet turtle Gitu Balmonnya kalian lihat Sekarang lagi ngecas ulti Dan Boom Telat Gitu Itu kesalahan pertama Fatal banget kalo menurut gue Maksain turtle Dan akhirnya keculik juga Gitu ya Itu Sangat gak bagus Well Kalo kita liat disana Tim NXL Bener-bener bagus banget Bagus banget sih Yap Lu liat disini Ayah busa Ayah busanya Aduh Bisa kegencet tadi Dan masih bisa dikejar Tapi kuat shadow masih ada Makakah dia kabur Oh Sedikit lagi Sedikit lagi Oh my god Balikin lagi Dan langsung dapetkan kill Dengan skill 1 Oke Dari alpha Gue makin bergetan nih ya NXL tuh udah menunjukkan Taringnya banget nih Iya Mereka kok ganas banget ya Yes Player bigget Player kill Di kill 3 langsung Gitu aja Dan turtle nya dicuri Lu liat sementara Spear flip juga mengarah-arah Johnson Johnson gak bisa kemana-mana Duel breakan Langsung juga bantai Belum ada ultimate dari alpha Alpha kehabisan mana Disana masih diajar Abis-abisan Dan gak bisa bergerak Berhasil survive Yes Oh my god Udah 4-0 Iya iya Ini cepet banget Langsung 2 tarut men Yes Ini troknya juga udah keliatan banget Beda 3 ribu Apa yang terjadi disini Kayak Biggetron player kill Dia kayak Lepas aja Aduh Berat nih ya Apa yang menurut lu Dilakukan biggetron player kill Dia melepas 2 tarut di bottom Yes Gue gak arti nih Lenselatnya loncat-loncatan Gue ngeri disindirian Ini 5 hero Apakah bisa Dia gak punya apa-apa Dia gak punya ultimate Dan langsung diharap Itu aja Volva Wow Oke So Gue bakalan tarik sedikit Dari bawah Nah disini Pertama-tama Apes pertamanya Tim biggetron adalah Sebetulnya kalau kalian lihat Dia di network ya Oke Kita bisa bilang Disini turret masih Beda cuma 1 1 turret Which is itu 1500 gitu kan Oh sorry 750 untuk perbedaannya Jadi sebetulnya Perbedaan gold Tanpa turret ini hilang Itu tuh cuma 1000 gold Overall secara tim Jadi gak terlalu jauh Sebetulnya Di menit ke Udah mau menit ke 4 gitu Itu gak terlalu jauh Sama sekali Masalahnya adalah Kalau kalian lihat disini Sedikit blunder Dari Fabian tadi Sorry Sedikit blunder Dari Fabian tadi Fabian bisa disolo kill Sama Alpha Atau Billy Gitu ya Bisa disolo kill Itu blunder pertama Nah Ini kalau menurut gue Blundernya terjadi 3 kali guys Itu blunder pertama Dan ini adalah blunder kedua Dimana Kalau kalian lihat disini Johnson Kayak memaksa Untuk Untuk fight gitu ya Nah kalau kita lihat di map Lihat di map ya Lihat di map disini Ada Leslie di tengah Otomatis NXL Tau kalau Leslie di tengah Nah ini kelihatan vision Karena ada Ada minion gitu Lalu di atas Kalau kalian lihat high lossnya Udah nge spot Lancelot Yang lagi ngambil minion Ya kan minion jungle Yang warna hijau Nah Itu udah di spot Artinya Yang hilang Cuma Balmon Oke Yang hilang Cuma Balmon Yang ada disini Johnson Udah di spot juga Sama tim NXL Di bawah Dan dia tau Kalau misalnya Hayabusannya lagi mati Otomatis Chance nya adalah Cuman ada Johnson Dan Balmon Kalau misalnya Ada di bawah Nah Yang terjadi adalah Sekarang creep nya itu Udah maju ke deket tower Udah bakal maju ke tower Dan kalau kalian lihat disini Udah ada Alpha Dan Zilong Yang Itu cepet banget Ngancurin tower gitu kan Nah kalian lihat posisinya Alpha dan Zilong nya Maju ke turret Dan Disini Ada Johnson sendirian Ada Johnson sendirian Dan langsung aja Di Charge sama Zilong Dan di spear flick Boom Akhirnya Turet nya juga Ini ditendang ya Ditendang ke arah Turet Tapi Turet nya itu Sekarat Dan disini Kalau kalian lihat Alpha nya Fokus ke Turet Boom Turet nya Hancur Otomatis Udah gak ada yang bisa Nge-defense Johnson disini Walaupun Johnson keras Tapi kalau misalnya Gak ada yang bisa Defense Turet nya Gak ada Akhirnya Dia dikrok 3 Pasti mati Boom Dan akhirnya Ya mati Dan ya Disini Balmon nya ke spot Di atas Itu blunder kedua Karena menurut gue Kayak Ini teamwork yang bagus sih Dari NXL Tapi sayangnya Blundernya adalah Ngapain juga Ngebaksa defense gitu Mungkin kalau dia nungguin Di Turet kedua Turet kedua itu Gak akan hancur Gitu Mungkin seperti itu Kalau menurut gue Tapi sayangnya Karena Johnson nya mati Akhirnya Turet kedua juga Ikutan hancur Dan Itu ngebuat Selisih gold sekarang Kalau kalian lihat Udah Sekitar 3000 ya Selisihnya udah 3000 Dari tadi kayaknya Cuma selisih 1000 ya Seperti yang gue bilang Tau-tau selisih 3000 Cuma Selang beberapa detik Dan ini adalah Blunder terakhir teman-teman Adalah Lancelot nya keculik sendirian Disini Udah ada 4 hero disitu Dari NXL Yang keroyok Lancelot Lancelot Walaupun skillnya banyak Tetap Cooldown semua Dan gak bisa apa-apa Oke Dan disini juga Sayangnya Fabian Waktu nyerang Fabian Dia Malah Ke arah Apa namanya Ada alphanya ya Sayangnya ada alphanya Disitu yang memang Sudah standby Di minion jungle Jadi akhirnya Ya inilah blunder Ketiga blunder Yang dilakukan di mid game Disini ya Udah menit ke 5 Gak sengaja blunder Oke gue bakal nonton lagi Sel sih Udah agresif banget nih Kelihatan Oke disini Mantap banget Jungle Bakal di haras Dway of Dragon Mengarah-arah Balmung Tapi Balmung Tidak punya charge Hanya bisa muter-muter Dialihkan Dari seorang cowo Tapi tidak ada Pick off lagi Itu survive Karena memang Tim NXL nya Gak mau lagi Gak mau lagi Oke I'm done playing with you Bye Tapi disini Dimana yang gue Malesin si Johnson nya Malah dia Dari tadi gak bisa Gak apa-ngapain Yes Bener banget Dan lu liat Ada emperor Yang harus mati Langsung diarah oleh Seorang coffee guy Dan teman-temannya Dan lu liat Balmung Flicker keluar Tapi Jukendu Mengenai Seorang Balmung Cukup luar biasa Sementara Rek Harus berhati-hati Rek Oke ini Rek Mau ngapain Sementara Alva berada di bawah Tapi Jukendu Mengenai seorang Johnson dan Johnson Terblock disana Gak bisa ngapain Oh my god Astababal untuk Zilong Astababal banget Ini apa ini Wow Fabius Udah kehilangan Tiga turut Nah ini mungkin Oke guys Disini lagi kalian liat Sayangnya adalah Kalau misalnya disini Turtle nya agak sedikit Dipaksa Oke Turtle nya memang harus Apa namanya Biggetron Wajib Kalau menurut gue Memang harus ngambil turtle Karena apa Udah selisih Sekarang hampir 4000 gold 13.000 Sama 16.900 Sudah mostly 4k Gitu ya Nah Sudah mostly 4k Otomatis harus punya turtle Buat ngejar ketertinggalan Nah disini Kalau kalian liat Coffee guys Sudah ngecharge Ultimate Dan turtle nya Bakalan down disitu Boom Yes turtle nya bakalan down Nah Tapi Kalau menurut gue Disini sayangnya adalah Disengage nya Atau kaburnya itu Kurang mulus Dari tim BTR BTR udah tau Kalau misalnya Disini emperor nya Sudah sekarat Dan memang Udah harus mundur Karena 5 Sorry 4 pemain Dari NX ini Sudah mulai wrap up ke dalam Dan ya Kalian liat Chow nya juga berhasil Neneja kunido ke depan Dan akhirnya mati juga disitu ya Tinggal wreck sendiri Disini Rack sama Finn Dan Dikroyok dari belakang Lancelot memang berhasil lolos Langsung di wave of the dragon Dan akhirnya Finn Juga mati Juga mati Tiga hero mati Sementara itu Tiga hero mati Itu ngasih sedikit space Buat alpha Biar alpha nya bisa ngepush Gitu ya Jadi Memang Harus Ngepush Dan mancing pergerakan Mancing pergerakan Biar recall Dan arahnya ke bawah Nah begitu recall Arahnya ke bawah Turet atasnya bakal diambil Sama NXL Nah Itu menurut gue Jadi Ya ini Chain reaction sih Kalau menurut gue Dan sekarang udah kayak Selisih 4000 gold Udah sedikit susah Dan apalagi 4000 gold ini Dimiliki Sama tim yang Bisa dibilang Kayak Mid game pushnya Itu kuat banget Mid game pushnya Kuat banget Tipe-tipe fighter Kayak alpha Kayak zilong Itu kalau misalnya Udah punya 2 item Itu udah susah banget Dihalangin Dan musuhnya Apalagi asasin Hayabusa dan Lancelot Itu udah Belum Belum Efektif banget Gitu loh Belum efektif banget Sampai pada poin ini Lihat sekarang goldnya Udah selisih 5k Dan Ya Keunggulannya Bakal terus berlanjut Kita lanjutin lagi Disini Disini bakal keculik terus Dan Hayabusa juga udah keculik Sekali tadi Well Wow Lancelotnya Dia kabur Lumayan lumayan Ini Ini Masih cari celah Untuk farming Sementar jalan surga Udah dibuka Lesley mau dipik off Tapi gagal Sementara payung dari Kagura Masih nyanseran Kemana-mana Gold Fin Fin Bakal mati Bakal mati Tapi di belakang Masih ada Hylos Hylos tidak punya jalan surga lagi Sudah ada garis pet Well Dia bakal Santai dulu Cooldown dulu Yukendo masih di Arahkan kah? Belum Johnson ini udah mati mati Mat kali Aduh Iya Johnson biasanya Dia belum bawa temen-temen Oh Tapi liat masih ada charge Untuk keluar Masih dihalal Duel of Dragon belum keluar Tapi Flicker Berhasil menyelamatkan Kofi Guy Untuk kabur ke belakang Sementara Rake Dia kayak menggunakan skill 2 Karah Seorang Zilong Tapi gak kena Ini kayak misplay banget sih Kayak banyak miskomunikasi dari Dari player kill bigatron Itu Disaat leadernya itu gak ada ya Iya Kayak mereka butuh Edward secepatnya sih Kalo gak mereka bisa aja ke susu Help Edward Ini udah mau tato kedua loh Dari NXL Yes Ini kayak misplay banget sih Kayak banyak miskomunikasi dari Dari player kill bigatron Itu Disaat leadernya itu gak ada ya Iya Kayaknya mereka butuh Edward secepatnya sih Kalo gak mereka bisa aja ke susu Help Edward Ini udah mau tato kedua loh Dari NXL Yes Dan gue rasa ini Dihalau Dihadang Sementara 3 orang terkena Gugio Mugio Wow Jalan surga sudah dibuka Lihat DMSL gede banget Dable kill Sementara triple kill lagi Masih ada Ayah Busa dan juga Leslie Tapi berada jauh di belakang Mati gitu aja loh Bigatron blade kill gak dapet Satupun kill dari tadi Yes Oke guys disini kalo misalnya kalian liat ya Nah Ini G lagi ngepush mid lane Oke lagi ngepush mid lane Dan disini udah ada Apa namanya Launchlord sama Balmon udah ready Dah Begitu ada fin mobil Udah ready kan Otomatis mereka kan pasti ada komunikasi sedikit Mengenai mobil ini Nah fin ini bakal maju Untuk ngecharge Seorang Kagura Dan ini posisinya Kalo kalian liat disini Ini udah fix kena Pasti kena kan Udah pasti kena Nah tapi sayangnya Boom Ini Kagura nya berhasil Lompat ke belakang Memang ada payung disitu Begitu lompat ke belakang Ini otomatis kan Rack sama Coffee Guy Kaget kan Loh kok gak kena gitu kan Nah begitu gak kena Kagura nya langsung Jalan ke samping Muter Nah disini posisinya guys Fin nya maju ke depan Tapi sayangnya Tang nya meleset disitu Nah launchlord nya memang sudah maju Buat mau ngejar Gue yakin mau ngejar Kagura Tapi sayangnya Disitu langsung Sugiyomigyo ke 3 orang Kagura nya berhasil Seorang G Berhasil nganain Sugiyomigyo Ke 3 orang Setelah itu udah 3 orang Kena slow Langsung aja semua temen temennya Dari tim NXL masuk Dan boom Satu mati Boom Dua mati Boom Tiga mati Triple kill oleh G Oke Triple kill oleh G Nah disini langsung Mengarah ke lord Tim NXL Mengarah ke lord Dengan selisih uang Sekitar 7k disitu ya Udah sekitar 7k Beda uangnya Dan kalau Menurut gue ini udah Bayan health banget Dan udah menit ke 9 Ini Apa namanya Minion udah keluar Detik 12 Sedikit lagi Lord nya bakal muncul Di menit ke 9.42 Dan menurut gue 9.42 itu adalah Nafas terakhir ya Tim Bigetron Dan udah udah gak bisa Apa-apa guys Ini udah beda 8k Uang bedanya terlalu besar Ya kita bakalan liat This is the end For Bigetron Gue liat kemarin Mainnya tuh gila-gilaan banget Lawan NRT aja Mereka bisa curi poin Apakah ini dia bisa curi poin gitu Akhir dari player Bigetron Ini bisa Bisa banget sih Untuk curi poin Karena disini Network juga udah beda banget 9.000 Sementara dari Item Udah pasti beda jauh Lo liat Lancelot punya 5.400 Network Sementara Alva 7.900 7.900 Gila Jauh pak Jauh Jauh Udah endless battle Blood Last X Dia bakal kemana lagi tuh Dia ada 50% Wow Wow Ini gila sih Gokil sih Dia udah cukup tanky Dan lo liat mau disamperin Mau perang Mereka tau Apanya Nggak punya ultimate Tapi lo liat disana Rek Kayaknya ngapa-ngapain Dipukulin gitu aja Tanpa ngelawan Gue bingung gitu Rek kok ngapa-ngapain ya Mungkin skillnya delay Lagi delay Lagi delay Iya kan Dia udah Dia biasanya Ngelarin skill Semuanya kalau ada minimum Tapi kalau ini Mereka berhasil nge-end Berarti NXL keren banget Karena Big Eater Nggak berhasil Ngedapetin satupun Oke Dan gue rasa disini Bakal luar biasa Karena Johnson Bakal hilang Sebentar lagi Yes Nggak selamat Tapi masih ada immortality Dan Spear Flip Mengbuat Dia nggak bisa kemana-mana Sementara masih ada di depan Buara terkenas Tan Oleh Joe Dan terakhir Oh my god Umbrellanya Oke Ini gila sih Ini gila Ini gila Ini gila Nol kill Nol kill Nol kill beneran Dimakan abis semuanya Jadi ini pertama kalinya Di MPL Ada tim Kedua Ya Guys Jadi udah selesai Game nya Itu Kalau menurut gue Dari drafting aja NXL udah mancing Tim Big Eateron Buat ngambil hero Yang dia mau Dan Ya Alpha Menurut gue Definitely MVP Ini amazing banget Game nya Jadi ya Oke Mungkin hari ini Itu dulu Video gue Ternyata bukan alpha guys Ternyata MVP nya adalah Zilong Ya 507 dan 404 Amazing Tapi tetep aja Menurut gue yang Ngehentiin semua playernya Berhasil solo kill Tadi Hayabusa Berhasil solo kill Lancelot Dan itu sih udah Bain health banget sih Dari Dari Apa namanya Dari Thank you Thank you Dan Ternyata Ternyata Terima kasih.